Intro Selamat pagi sobat bisnis kocong We Talk YouTube Kembali bertemu bareng kita di podcast bedah buku Punyanya Semanggi University Kita ada di buku yang berbeda dari yang buku sebelumnya Ini bukunya, iya sebelumnya kita perkenalan dulu tadi Iya Lupa Oke, perkenalan dulu dari saya sendiri namanya Dana Dan kedua teman saya namanya siapa? Tere Tere Cika Oh Kak Cika, oke Kali ini, pada kesempatan kali ini Kami mau menjelaskan bedah buku tentang buku apa ini? Bagaimana mencari kawan dan mengalami orang lain Di bagian 1 bab 3 Oke, bagian 1 bab 3 Bagian 1 bab 3 ini banyak bercerita tentang bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dengan teknik-tekniknya Mempengaruhi dalam hal baik ya Kak ya maksudnya Betul banget Jadi kita lebih mendengarkan minat dan keinginan mereka supaya mereka mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Oke, jadi gimana caranya memancing orang lain biar ibaratnya kayak memancing dengan tempat yang sesuai dengan tandirnya Iya Oke Terus mungkin kan disini ada banyak banget ceritanya nih ada beberapa case gitu Kayaknya ada sekitar 8 case Iya Contoh yang ada disini Mungkin bisa diceritain dari teman-teman Dari Kak Tere atau Kak Cika dulu nih? Oke dari Kak Cika dulu ya Kak ya Oke Kak Cika mulai dari contoh-contoh ringan terlebih dahulu Disini kan judulnya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain Nah itu kan dalam hal baik ya Kak ya Oke Disini ada case yaitu di contoh kedua Itu tuh ada seorang anak yang mau merokok Namun dari orang tuanya itu tidak memarahi atau menceramahi segala macem Kalau merokok menyebabkan ini 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 karena dari anak tersebut tidak akan sedikit acuh tentang hal itu Karena melihat dari besarnya pengguna rokok itu masih melakukan merokok dan tidak apa-apa Namun ibunya memilih teknik kalau merokok itu bisa mengancam masa depan Misalnya kamu tidak bisa bermain bola Kamu tidak bisa melakukan basket tim favorit dan sebagainya Lalu anaknya bisa berpikir jernih Wah berarti untuk merokok itu dampaknya itu saya tidak menjadi pemain basket, pemain bola dan sebagainya gitu Berarti kayak jangan langsung ngejudge akibat dari pengaruh buat kesehatan kayak gitu Mending kita ngasih taunya sesuai dengan apa yang menjadi minat dari si anaknya Kayak biar tidak bisa masuk tim bahasa favorit, tidak bisa ikut Main bola dan sebagainya Segala macem ya gitu-gitu Oke Kalau dari saya, saya terkesan dengan salah satu contoh di buku ini Jadi itu tentang seorang bernama Andrew Carnage Dia itu meskipun dulunya miskin tapi dia bisa menyumbang 365 juta dolar Nah dia juga membantu kakak iparnya karena dua anak laki-lakinya si kakak ipar ini Mereka itu tidak peduli sama ibunya Jadi mereka tidak pernah memberi perhatian Mereka tidak pernah berkabar dan lain sebagainya Gak pernah bikin surat ya Iya, gak pernah bikin surat Nah kemudian si paman Andrew ini dia menulis surat untuk kedua keponakannya Dengan bahasa yang santai dan dia bilang bahwa dia akan mengirimkan sejumlah uang Untuk kedua keponakannya tapi tidak di dalam surat tersebut Kemudian akhirnya mereka menghubungi ke rumah Kemudian memberi perhatian pada ibunya dan sebagainya Jadi itu adalah tekniknya paman Andrew untuk membuat kedua keponakannya ini Ingat akan orang tuanya dan kembali lagi membangun komunikasi dengan ibunya Jadi dia tekniknya dengan cara Mirip suratnya dengan cara ngobrol bahasa-bahasa buat ngobrol ke anak gitu Jadi lebih gampang dicerna sama si anaknya Anaknya juga lebih gampang nerima Dan juga dia kayaknya tadi yang mau ngirim uang 5 dolar itu ya Mungkin sesuai dengan kebutuhan dari si anak juga kan Iya betul Oke kalau itu dari contoh di bukunya Mungkin dari teman-teman ada pernah punya contoh kayak gini juga Dari Kak Terry atau Kak Jukan Oke saya pernah punya pengalaman sejenis ini Jadi dulu waktu kuliah saya kan ikut Apa ya kayak organisasi gitu Terus kami buat sebuah event Nah pas itu saya jadi kayak Apa ya panitia intinya gitu Dan kami melatih adik-adik tingkat kami Untuk jadi fasilitator Nah disitu Acara pelatihan itu mulainya selalu terlambat Jadi kayak misalnya harusnya mulai jam 9 Tapi itu mulainya molor bisa jadi jam 10 Jam setengah 11 baru mulai Karena tunggu-tungguan Jadi menunggu adik-adik tingkat yang akan jadi fasilitator ini Nah kemudian teman-teman saya tuh sudah bilang Kayak ini kok kenapa ya kok telat terus kok telat terus Tapi enggak ada akhirnya Terus kemudian karena saya juga sebel ya Setiap mau pelatihan kok selalu telat Kemudian saya bilang Mending kita masukkan jam Kita sesuaikan jamnya Kita jadi kita jam 9 tetap Tapi kalau mau cepat selesai Ya jangan terlambat Saya bilang gitu Kemudian saya beritahu ke adik-adik tingkat Kemudian mereka Pelatihan selanjutnya itu datang tepat waktu Karena mereka enggak mau terlambat pulangnya Jadi menurut saya itu adalah salah satu cara Untuk mempengaruhi mereka Supaya mereka datang tepat waktu Dengan umpannya itu Supaya mereka enggak terlambat pulangnya gitu Jadi kan mereka juga pengen cepat-cepat pulang Pengen cepat-cepat ada acara lainnya dan lain sebagainya Jadi kalau misalnya datangnya sesuai jam tepat waktu Itu kan pasti pulangnya juga enggak akan molor Nah itu mereka membutuhkan itu kan Membutuhkan pulang tepat waktu itu Jadi itu adalah cara yang saya lakukan Untuk membuat adik-adik tingkat ini Jadi itu enggak terlambat lagi kalau pelatihan Pancingannya gitu buat dia Iya Kalau dari saya dulu itu Cerita ya mas ya ya kak ya Dulu itu waktu SD itu saya itu goblok banget Dari kelas 1 sampai Kurang cerdas kali Iya kurang cerdas Nah itu dari kelas 1 sampai SD itu Saya itu ranking 2 dari bawah Nah sampai kan bapak saya itu kan marah sama saya Anaknya enggak pernah belajar Dan cara orang tua saya itu membujuk saya untuk kelas Itu dengan cara saya dibelikan laptop Agar bisa masuk ke sekolah SMP Negeri 1 Jogonalan Karena itu kan SMP favorit di lingkungan saya ya mas ya Ya kak ya Nah terus awalnya itu saya enggak mau Terus waktu masuk ke kelas 4 kok temen-temen saya udah pada les Udah pada belajar giat kok Saya masih apa main-main terus Nah terus dibilang sama bapak saya Kalau kamu enggak mau belajar Kamu enggak bisa masuk ke SMP 1 Jogonalan Kamu maksudnya ke SMP Muhammadiyah Itu yang kayak di apa ya namanya Sekolah yang khusus untuk anak nakal-nakal Nah itu namanya berbudi Muhammadiyah berbudi Kan saya takut ya mas ya kak ya Terus Waktu itu saya terus dibelikan laptop Dan itu harusnya tuh Saya langsung mau masuk les Dan ya itu Jadi dengan cara Gimana ya Orang tua saya itu memotivasi saya Biar mau les Agar seperti temen-temennya yang lain Bisa masuk ke SMP Negeri 1 Jogonalan Triggernya itu tadi ya Dan akhirnya Saya di SMP 1 Jogonalan Triggernya gak mau masuk Mama dia itu tadi Iya bener banget Kalau saya sih Lebih ke Baru-baru ini sih Tahun-tahun Wattwas Awal-awal Masukin anak saya sekolah Nah itu kan agak susah bangunnya Mungkin kayak cerita yang ada disini sih sebenernya Dia sebenernya gak mau Gak mau berangkat ke sekolah Awal-awal itu Gak mau berangkat ke sekolah Katanya bangunnya kan mesti pagi Karena masuk jam-jam 9 Segala macem Tapi karena Dikasih tau ya kayak gini tadi Disana ada banyak temen Nanti ada main prosotan Bisa main Gambar Bisa gambar Segala macem Akhirnya ya itu dia excited banget Sampai Ini sekarang kan lagi enggak Belum sekolah lagi Dia nanya-nanyain sekarang malah Jadi gak sabar Iya Itu ceritanya kayak contoh di Anak stand tantrum ya mesti Iya yang kayak gitu Ya sebenernya agak relate juga sih sama Iya kehidupan Iya gitu Terus berarti ini dari semua ini Kesimpulan yang bisa kita ambil apa sih Dari bagian 1 bab 3 ya ini Iya Kesimpulannya apa ya Oke Kalau kesimpulannya sih Kalau menurut saya itu adalah Kita itu bisa mempengaruhi orang lain Asalkan kita tahu Apa yang jadi keinginan dan minat mereka Jadi dibandingkan kita memaksakan keinginan kita Kita bisa mendengarkan keinginan dan minat mereka Untuk membuat mereka melakukan sesuatu Oke Dari bagikan mungkin ada kesimpulannya Iya Kurang lebih sama dari mbak Tere Untuk mempengaruhi orang lain Bisa dilihat dulu untuk passion dari orang tersebut Jadi kita memiliki suatu hub untuk mendorong Anak tersebut untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan Oke Berarti ya intinya sama ya Iya Pokoknya yang penting Jangan terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan Iya Kita sesuaikan juga dengan apa yang orang yang mau kita pengaruhi inginkan juga Dan mereka butuhkan juga kan harusnya Oke Mau ngomong masalah mempengaruhi orang nih Kita kan Kalau teman-teman punya bisnis Butuh banget tuh buat mempengaruhi orang Gimana caranya Biar orang bisa Trust sama Iya Bisnis kita Bisnis kita bisa lebih terlihat excellent Segala macem Nah Ketika teman-teman Kayak gitu kan teman-teman butuh tools Yang buat bisa bikin orang-orang bisa lebih trust ke bisnis yang kita punya Nah kita bisa memfasilitasi dari konsep sendiri Dari konsep sendiri itu kita punya banyak banget produk-produk untuk menunjang bisnis teman-teman Ada printer kasir, skandal barcode Naki kasir Yes Mesin kasir Oke terus ada printer resi juga Printer label Skandal Jadi perlengkapan kasir lengkap banget ya mas ya Gak cuma perlengkapan kasir, perlengkapan bisnis Iya Kita juga punya banyak Banyak banget Mau printer kartu, printer ID card juga kita punya Mau teman-teman mau custom ID card juga kita bisa Nah Terus mungkin teman-teman bisa langsung kepoin aja di sosmednya Kita punya konsep sendiri Kita juga punya Ada di banyak cabang Ada di mana sih Iya Ada di Jakarta Surabaya Barat Surabaya Timur Medan Makasar Semarang Semarang Oh hampir seluruh Indonesia Udah mencakup banget tuh buat teman-teman dari Dari Barat sampai Timur Tengah juga udah ada Terus kita juga ada di Banyak banget marketplace Hampir di semua marketplace kita ada Bisa langsung di search aja Kodeshop gitu Nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja Cabangnya Dari masing-masing teman-teman sendiri Oke Oke Mungkin sekian aja kali ya Iya Buat podcast kita Postcat lagi Buat podcast kita Pada kali ini Semoga Semoga Apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman Lebih dan kurang kami minta maaf Sekian Dan terima kasih Tadi 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 Terima kasih.